Pemisah Anda masih bersama kami dalam berita TVMO. Sebagai ikhtiar untuk menyatukan visi dan misi Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah se-Jawa Tengah, adakan rapat kerja bersama Kepala SMK Muhammadiyah se-Jawa Tengah di Universitas Muhammadiyah Magelang. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah di Jawa Tengah, Ikatan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Jawa Tengah adakan rapat bersama di Auditorium Universitas Muhammadiyah Magelang. Agenda kegiatan yang direncanakan dalam kegiatan mengkoordinasikan kesulitan yang dihadapi oleh SMK Muhammadiyah dalam mensikapi perkembangan dan kemajuan sistem pendidikan berbasis kewirausahaan. Turut hadir dalam acara pembukaan tersebut Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Magelang, Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, dan Wakil Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Acara diikuti lebih dari 200 peserta yang berasal dari Kepala Sekolah maupun Utusan Sekolah Muhammadiyah, dan berlangsung selama dua hari bertempat di Universitas Muhammadiyah Magelang dan Hotel di Kota Magelang. Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Jawa Tengah Sesungguhnya sudah terbentuk sejak lama, mulai tahun 2015, sehingga ini sudah berjalan selama tiga tahun. Dan forum ini sangat strategis karena bisa mengakomodir ide-ide, kemudian gagasan, pemikiran-pemikiran tentang bagaimana mengembangkan dan memberdayakan sekolah kejuruan. Dengan forum ini saya rasa Kepala Sekolah bisa melakukan sharing, sharing ide, sharing gagasan. Dengan sharing gagasan itu maka Kepala Sekolah akan bisa menimba kekurangan kelebihan dari sekolah-sekolah lain yang sejenis untuk bisa saling men-support kemajuan sekolah. Yang ketiga perlu diketahui bahwa forum ini strategisnya terletak pada bagaimana mengkomunikasikan perkembangan sekolah kepada Direktorat. Itu yang lebih penting. Dengan mengkomunikasikan persoalan-persoalan sekolah kejuruan kepada Direktorat, Paling tidak Direktorat akan segera tahu dan langkah selanjutnya akan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan sekolah berdasarkan skala prioritasnya. Di tahun ini dari 186 SMK itu sudah 120 yang mendapatkan bantuan dari Direktorat. Itu artinya ada 65 persen sekolah kejuruan Muhammadiyah yang dibantu oleh Direktorat. Kedepan Majelis Dikdasmen Pimpinan Raya Muhammadiyah berharap kiranya tidak hanya berhenti di angka 65 persen tetapi bisa 75 persen sehingga sekolah-sekolah kejuruan Muhammadiyah di Jawa Tengah itu beranjak lebih berkembang. Sekalipun bantuan itu bukan satu-satunya tetapi itu kan sebagai bentuk stimulus, rangsangan bagaimana sekolah itu bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Rapat Koordinasi Bersama membahas tantangan pengembangan sekolah menengah kejuruan dengan berbasis kuirausahaan. Pembukaan berlangsung cukup pria dengan menampilkan hiburan tari dari siswa SMK Muhammadiyah Mertoyudan. Sri Widada memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!